Halo semuanya, kali ini aku mau mereview beberapa minuman coklat, minuman coklat bubuk dalam saset yang ada di pasaran. Di sini aku ada coklatos, ada minuman coklat dari Cadbury, kemudian ada coklatte dari Espresciolo, kemudian ada Volcano Choco Melt dari Tora Cafe, kemudian ada minuman coklat Drink Bang Bang dari Bang Bang. Dan di sini aku ada 2 minuman coklat Fine Coco, yang Choco Melt dan Amaretto. Nah sekarang aku mau menuang minuman coklatnya ini, bubuk coklatnya ini, ke dalam masing-masing gelas yang sudah aku sediakan dulu ya. Oke ini serbuk bubuk coklatnya sudah aku tuangin di masing-masing gelas, dan di sini bisa kalian lihat bahwa serbuk bubuk coklat yang warnanya paling terang itu, yang Catbury dan yang coklat dari Espresciolo, sedangkan yang paling dark, yang paling gelap ini adalah minuman coklat yang dari Bang Bang. Nah sekarang aku akan menuangkan air panas di masing-masing gelas ini, sesuai dengan takaran yang disarankan oleh masing-masing minuman coklat ini, tunggu ya. Oke ini aku sudah tuang air panas, di sini semua takarannya itu 150 ml, kecuali yang Catbury ini 200 ml. Di sini bisa kalian lihat bahwa yang warna minuman coklatnya paling terang adalah yang Catbury, dan yang coklat T, tidak terlalu ya. Dan di sini yang paling pekat adalah yang minuman coklat dari Bang Bang, bisa dilihat. Oke ini Catbury, dan ini yang coklat dari Espresciolo. Ini coklatus dia juga cukup gelap. Habis sama dengan Bang Bang. Ini yang coklat yang cokofine, ini yang cokomilk, dan ini amareto. Konsistensi warna coklatnya hampir sama. Nah sekarang aku mau coba dulu. Oh ya di sini sebetulnya yang mau ku jadikan benchmark adalah yang coklatot dan Catbury. Bench Park itu sebagai standar perbandingannya, karena dua minuman coklat ini yang menurutku sudah jelas enak. Jadi nanti kita akan membandingkan kelimanya ini dengan coklatot dan Catbury. Dan di sini aku juga sudah menyediakan air putih untuk menetralkan. Jadi aku bisa memberikan penilaian yang senetral mungkin. Coklatos. Catbury. Yang Catbury lucu ya, dia ada foamnya, ada busanya. Sekarang yang coklatih dari Esprit Cielo. Coklatih dari Esprit Cielo. Bench Bench. fine choco yang choco milk. Fine choco yang amareto. oke bagaimana menjelaskannya ya ini semua minuman coklat ini bagusnya mereka pakai gula asli nggak ada yang pakai gula buatan kemudian semuanya itu rasanya manis ya udah ada gulanya tapi menurutku manisnya masih manis yang bisa diterima lah masih enak lah manisnya nggak kemanisan tetapi yang paling nggak manis tuh yang ini yang coklat dari Espresciolo nah cuma kalau coklat yang di Espresciolo ini kan dia bilangnya pakai malt with malt extract dan menurutku ini maltnya itu rasanya kenceng banget kuat banget jadi secara pribadi aku kurang suka ini karena menurutku kalau extract malt itu terlalu banyak di dalam susu coklat itu dia akan merusak rasa coklatnya sendiri tapi kalau kamu suka rasa malt kamu pasti suka yang ini yang coklat dari Espresciolo kalau buat kamu yang belum tahu malt itu apa pasti pernah kan minum susu bubuk ovaltin nah susu bubuk ovaltin itu malt banget jadi seperti itu rasanya dan kemudian disini antara coklatos dengan fine coko yang milk coko ini menurutku rasanya hampir mirip ya cuma bedanya kalau menurutku sih aku lebih enak coklatos ya bedanya itu kalau di coklatos ini kayak ada rasa gimana ya rasa agar-agarnya pernah gak sih kamu bikin agar-agar coklat dan sebelum dia mengeras itu kamu minum nah rasanya itu seperti ini seperti coklatos tapi yang ini yang fine coko yang coko milk ini enak kok dan kemudian kalau catbury dia rasa susunya menurutku cenderung lebih dominan daripada rasa coklatnya ya jadi mungkin buat kamu yang penyuka coklat mungkin jadinya kurang suka dengan yang catbury sedangkan yang tora cafe dan beng-beng dua-duanya ini ternyata mereka pakai malt tetapi kalau yang tora cafe ini karena dia ini memang namanya aja tora cafe dia mengandung kopi bubuk dikit tapi kopi bubuknya itu enggak kerasa dan dia ini maltnya juga cuma dikit banget dia cuma kalau enggak salah disini ditulis disini dia maltnya tidak ditulis berapa persen tapi menurutku maltnya juga enggak terlalu terasa sedangkan kalau yang di minuman beng-beng ini dia maltnya lebih terasa ya tapi cenderung yang terasa sebetulnya tuh aromanya sih bukan rasa maltnya tapi aroma maltnya ini aroma maltnya itu cukup-cukup kuat ya dan beng-beng ini dia rasa coklatnya cukup pekat ya jadi kalau kamu suka rasa coklat yang pekat kamu bakal suka yang beng-beng sedangkan kalau amareto dia ini begitu aku tuang air panas itu dia ada aroma yang khas aroma kaya seperti permen itu dan ternyata amareto itu dia itu sejenis minuman keras yang rasanya manis yang berasal dari Italia jadi memang aromanya fine choco ya amareto ini kayak aroma rumnya ada aroma rumnya dan dan begitu kita cicipin juga aroma rumnya kuat tapi menurutku menurutku enak enak aja enak kok oke kita langsung pada kesimpulannya aja jadi diantara minuman coklat ini mana yang paling enak kalau aku sih tetep coklatos ya karena dia perpaduan antara coklat dan susunya itu pas lah susunya gak terlalu banyak dan coklatnya juga gak pekat-pekat banget jadi jadi aku suka sebenarnya sih aku bukan penyuka minuman coklat ya jadi bisa dipastikan penilianku netral dan kalau kamu suka rasa malt kamu bisa coba yang espresso yang coklatnya dia rasa maltnya kuat banget dan dia bagusnya gak terlalu manis jadi kalau buat kamu yang diet it's okay tapi kalau aku pribadi aku kurang suka kemudian menurutku sih Tora Cafe yang Vulcano Chocomel dengan yang Beng-beng ini agak-agak beda-beda tipis ya tapi kalau ada dari warnanya memang yang si Beng-beng ini dia rasa coklatnya jauh lebih pekat dan kemudian aroma maltnya lebih terasa daripada yang ini ini rasanya dia minuman coklat tapi agak tanggung juga soalnya dia kan pakai kopi dan juga pakai maltpet not bad dia enak juga dan kemudian fine cocoa yang coklat milk enak yang amareto juga enak kalau kamu suka aroma-aroma rum yang harum gimana kamu pasti suka yang amareto dan tau gak aku beli amareto isi 10 itu di indomaret lagi ada diskon cuma 5.000 perak padahal aslinya tuh harganya sekitar 17.000 aku gak tau kenapa dia kayak diobrol habis-habisan gitu bayangin aja satu renceng 10 saset harganya cuma 5.000 aku gak tau apakah dia mau ditarik dari pasaran atau gimana si amareto ini aku gak tau tapi sayang banget karena seperti ini enak jadi kesimpulannya semuanya enak dan semuanya tergantung selera kamu oke sampai disini dulu review minuman coklat kali ini semoga bisa memberikan sedikit pencerahan lah kalau kalian misalnya pengen beli minuman coklat tapi bingung mau pilih yang mana oke sampai jumpa makasih oke berhubung ini minuman coklat yang banyak banget jadi aku memutuskan untuk mencampurnya jadi satu mungkin nanti aku akan bikin es atau apa biar gak kebuang sayang soalnya dan sekarang aku mau coba gimana sih rasanya kalau semua minuman ini dicampur pakai gelas yang mana ya pakai yang ini aja deh rasanya enak juga dicampur semua enak tapi disini aroma amarito nya yang paling kuat mungkin karena aku pakai gelas amarito ya jadi dia terasa banget yaudah deh gitu aja kasih ya dadah selamat menikmati selamat menikmati